Hey guys, kalian pernah curious gak sih about berapa banyak orang Indonesia yang tinggal di negara lain? Gua nemu data menarik nih. Ternyata Indonesia tuh gak cuma gede populasi di tanah air aja, tapi juga di luar negeri. Nah ini listnya nih, top 30 countries with the largest number of Indonesians living there. Di urutan pertama, jelas Indonesia sendiri dong, dengan 280 juta orang. Itu sih obvious banget ya. But yang surprising, Malaysia ada di urutan kedua dengan 5,8 juta orang. No wonder, banyak banget saudara kita yang kerja dan tinggal di sana. Terus di Belanda, ada 1,7 juta orang. Gila, banyak juga ya. Mungkin ini karena historical ties kali ya, since dulu kan kita pernah dijajah sama mereka. Di Saudi Arabia juga gak kalah banyak, ada 1,5 juta orang Indonesia. Biasanya mereka kerja di sana atau mungkin jadi jamaah haji juga. Negara-negara lain kayak Afrika Selatan, Taiwan, Singapura, sampai Amerika Serikat juga jadi tempat tinggal banyak orang Indonesia. Afrika Selatan dan Taiwan masing-masing-masing ada 300 ribu, Singapura 250 ribu, dan di Amerika ada 142 ribu orang. It's amazing how widespread we are. Di Jepang dan Unimirat Arab ada 112 ribu orang. Suriname, interestingly, ada 102 ribu orang Indonesia. Gak nyangka ya, negara kecil gitu bisa punya komunitas kita sebanyak itu. Di Australia ada 100 ribu, Brunei 80 ribu, dan di Jordania 46 ribu orang. Terus ada juga negara-negara lain seperti Filipina, Korea Selatan, Sri Lanka, Qatar, dan China, yang juga jadi rumah puluhan ribu orang Indonesia. In the end, wherever you go, you might just bump into fellow Indonesians. Dan yang paling surprising, di negara kayak Inggris cuma ada 11 ribu, Brazil 7 ribu, dan Perancis 6 ribu orang. Tapi, di negara kayak Italia dan New Caledonia, cuma ada 4 ribu orang. That's so few compared to the millions living in other countries. Jadi gimana guys? Keren kan melihat sebaran orang Indonesia di seluruh dunia? Kira-kira kalian pernah gak kepikiran buat tinggal atau kerja di luar negeri? Let me know your thoughts. Nah, kalau ngomongin soal Malaysia, ada beberapa alasan kenapa negara ini jadi pilihan utama buat orang Indonesia. Pertama, faktor geografis yang deket banget. Malaysia tuh tetangga sebelahan sama kita, jadi secara logistik lebih mudah dan murah buat pindah atau pergi ke sana. Kedua, faktor budaya dan bahasa. Bahasa Melayu yang dipakai di Malaysia dan bahasa Indonesia tuh mirip banget, jadi gak perlu effort besar buat adaptasi. Selain itu, budaya kita juga punya banyak persamaan, dari makanan, adat istiadat, sampai cara hidup sehari-hari. Jadi gak merasa terlalu asing deh kalau tinggal di sana. Ketiga, peluang kerja. Banyak orang Indonesia yang ke Malaysia buat kerja, terutama di sektor konstruksi, perkebunan, dan pelayanan. Gaji di Malaysia tuh relatif lebih tinggi dibanding di Indonesia, jadi banyak yang tertarik buat cari rezeki di sana. Plus, proses buat dapat kerja di sana juga relatif lebih gampang dibanding negara lain. Kempat, pendidikan. Malaysia punya beberapa universitas dan institusi pendidikan yang bagus dan terkenal. Banyak mahasiswa Indonesia yang pilih buat kuliah di Malaysia, karena kualitas pendidikan yang bagus, tapi biaya yang lebih terjangkau dibanding negara-negara barat. Kelima, hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Malaysia juga jadi faktor penting. Kedua negara ini punya banyak kerjasama, dari ekonomi, pendidikan, sampai budaya. Jadi, proses administratif buat orang Indonesia tinggal atau kerja di Malaysia juga lebih mudah. Jadi, gak heran deh kenapa Malaysia jadi negara favorit buat orang Indonesia. Dekat, familiar, banyak peluang, dan banyak kemudahan. Kalau kalian punya kesempatan buat tinggal di luar negeri, apakah Malaysia masuk dalam pilihan kalian juga? Sekarang kita lanjut ya ke beberapa negara lain yang juga punya banyak orang Indonesia. Di Belanda, ada sekitar 1,7 juta orang. This is quite interesting, because, like I mentioned earlier, kita punya historical ties yang kuat sama mereka. Banyak orang Indonesia yang pergi ke Belanda buat kerja, belajar, atau bahkan menetap di sana. Di Arab Saudi, ada sekitar 1,5 juta orang Indonesia. Ini bisa dimaklumi banget, karena banyak dari mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja atau melakukan ibadah haji dan umrah. Arab Saudi memang salah satu destinasi utama buat para pekerja migran dari Indonesia. Afrika Selatan dan Taiwan masing-masing punya sekitar 300 ribu orang Indonesia. This is also fascinating, because gak banyak yang nyangka, Kalau di negara-negara ini, ternyata komunitas kita cukup besar. Biasanya mereka kerja di sektor industri atau perdagangan. Lanjut ke Singapura, ada sekitar 250 ribu orang Indonesia di sana. Singapura tuh deket banget banget sama Indonesia, dan juga punya banyak peluang kerja yang menarik. Banyak juga yang kesana buat bisnis atau bahkan pendidikan. Amerika Serikat punya sekitar 142 ribu orang Indonesia. Di sini, biasanya mereka kerja di berbagai sektor. Dari teknologi, pendidikan, sampai hospitality. Amerika Serikat memang jadi salah satu tujuan favorit karena banyak peluang dan kualitas hidup yang tinggi. Di Jepang dan Uni Emirat Arab, masing-masing ada 112 ribu orang Indonesia. Jepang terkenal dengan teknologinya, dan banyak juga mahasiswa yang kuliah di sana. Uni Emirat Arab, khususnya Dubai, jadi magnet buat para pekerja karena booming ekonominya dan banyak proyek besar. Kemudian ada Suriname dengan 102 ribu orang. Ini menarik banget karena Suriname punya sejarah panjang dengan Indonesia, terutama dari zaman kolonial Belanda. Banyak keturunan Jawa yang tinggal di sana, dan mereka tetap melestarikan budaya kita. Australia punya sekitar 100 ribu orang Indonesia. Australia dikenal dengan kualitas pendidikan yang tinggi, dan banyak juga yang tinggal di sana buat kerja atau menetap. Brunei dengan 80 ribu orang Indonesia juga jadi salah satu destinasi favorit karena kedekatan geografis dan budaya. Jordania punya sekitar 46 ribu orang Indonesia. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor kesehatan dan pendidikan di sana. Filipina, Korea Selatan, Sri Lanka, Qatar, dan China juga punya komunitas orang Indonesia yang cukup besar, masing-masing dengan puluhan ribu orang. Ini menunjukkan betapa luasnya diaspora Indonesia di seluruh dunia. Negara-negara lain seperti Inggris, Brasil, Perancis, dan Italia punya jumlah orang Indonesia yang lebih sedikit, tapi tetap signifikan. Di Inggris ada 11 ribu, Brasil 7 ribu, Perancis 6 ribu, dan Italia serta New Caledonia masing-masing 4 ribu orang. So guys, keren banget kan melihat sebaran orang Indonesia di berbagai penjuru dunia? It shows how versatile and adaptive we are as a nation. Gimana ada yang tertarik buat join diaspora Indonesia di luar negeri? Jadi dari data ini kita bisa lihat tetap apa luasnya diaspora Indonesia dan bagaimana mereka berkontribusi di negara-negara tempat mereka tinggal. Ini menunjukkan betapa kuatnya rasa kebangsaan dan kemampuan adaptasi kita sebagai bangsa. Semoga informasi ini bisa jadi inspirasi buat kalian yang mungkin kepikiran buat tinggal atau kerja di luar negeri. Gimana guys? Menarikkan melihat sebaran orang Indonesia di seluruh dunia dan bagaimana mereka beradaptasi serta tetap menjaga budaya kita? Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Have a great day! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!